Intro Selamat tahun baru dan selamat malam sahabat pembelajar Kita berjumpa kembali di seminar online dan diselenggarakan oleh Indonesia Belajar Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa usun download di Google Play Store maupun di Apple App Store dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia-belajar.id dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagram Ibu Eli Susanti at ellisusanti.as.ecoach jadi ellisusanti as a coach dan bagi Anda sahabat pembelajar yang memiliki Facebook Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id dan sahabat pembelajar kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Ibu Eli jadi bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA boleh sekali untuk masuk ke dalam grup WA dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom chat perkenalkan sahabat pembelajar nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita hari ini dan seperti biasa setiap hari Rabu malam kita menghadirkan seseorang yang luar biasa yang tentunya kita sudah mengenal beliau siapa beliau adalah Ibu Eli Susanti Ibu Eli Susanti adalah life coach yang sudah berpengalaman tentunya membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kehidupan banyak orang tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita kita sahabat terlebih dahulu selamat malam Ibu Eli apa kabar? Selamat malam Jess Selamat tahun baru Jess Selamat tahun baru semoga tahun baru ini membuat kita semakin sukses ya Ibu sehat selalu dan bahagia selalu Amin Dengan sahabat pembelajar Oke, sahabat pembelajar dan juga Ibu Eli ini sangat berkesin lambungan banget nih untuk 2022 ini karena dengan tema hari kita hari ini adalah memegang kuat tujuan atau goal nah memang 2022 itu sudah berjalan apakah Anda sudah memiliki goal untuk tahun ini bagaimana melihat goal bahwa goal itu harus dipegang kuat sebagai tujuan nah hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Ibu Eli jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai dan bagi Anda yang ingin bertanya Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat ataupun Anda boleh langsung berbicara dengan Ibu Eli nah tanpa berlama-lama lagi Ibu Eli dan juga sahabat pembelajar kita langsung mulai saja mungkin Ibu Eli boleh menjelaskan bagaimana nih Ibu Eli mengenai memegang kuat tujuan atau goal silahkan Terima kasih Jess saya sapa dulu ya teman-teman selamat tahun baru semuanya ini baru hari kelima tidak berasa sudah masuk tahun 2022 kita sudah dua tahun ya pandemi ya dan kita baik-baik saja kita semakin fleksibel oke hari ini kita bahas tentang memegang kuat tentang tujuan atau goal kita ngomongin ini karena mumpung awal tahun ya biasanya biasanya siapa di sini yang kalau awal tahun itu buat oke kita buat resolusi awal tahun buat goal tahun ini mau ngapain siapa yang punya itu itu Bibi udah angkat tangan terus ketika saya posting ini ada yang bilang kalau nggak punya goal gimana Bu nah kalau nggak punya goal gimana dong Anda nggak di sini yang merasa dirinya nggak punya goal di tahun ini oke kalau nggak ada berarti saya berasumsi semua punya goal sekarang gini bagaimana apa yang kita mau bahas pertama sudah punya goal apa nggak nah kalau misalnya teman-teman sudah punya goal coba dicek apakah itu goal yang benar-benar memang diinginkan atau goal yang ya karena disuruh buat yaudah aku buat aja gitu nah kemudian goalnya sama nggak sama tahun lalu ada yang mau sharing nggak goalnya apa kenapa 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 goal ini perlu saya mengatakannya perlu ya goal bukan satu-satunya jadi disini untuk teman-teman yang chat pribadi ke saya Bu kalau saya nggak punya goal gimana saya nggak tahu bagaimana mau buat goal kita akan bahas nanti tetapi ketika kita bilang goal goal ini perlu ketika kita punya goal goal atau tujuan itu adalah titik yang menentukan kita arahnya mau kemana masuk akal oke kita mau atau kita mau ke Bali kita mau ke Jakarta kita mau ke Padang kita mungkin mau ke luar negeri kita mau ke Singapur mau atau mau ke Eropa mau kemana nah tujuan atau goal ini adalah sebuah sesuatu tempat kondisi yang kita mau tujuh yang menentukan arah hidupnya kita mau kemana dia menjadi titik yang kita akan capai ya teman-teman sudah pasti tahu itu pertanyaannya adalah ketika kita punya goal biasanya yang namanya goal itu kan ada jangka waktunya jarang sekali kita buat goal untuk besok dicapai goal itu mau satu tahun mau dua tahun mau lima tahun mau sepuluh tahun berarti kan masih panjang nah ketika masih panjang artinya kita perlu persiapan dong kita perlu usaha untuk mencapai goal ya Pak ya nah disini saya memberikan sebuah perenungan perenungan maksudnya begini seperti biasa ya di sesi saya ini saya tidak pernah bilang bahwa punya saya paling benar bahwa satu-satunya yang harus diikutin adalah apa yang saya bicarakan malam ini tidak disini saya berbagi kalau menurut teman-teman ini hal yang bagus bisa memberikan manfaat silahkan digunakan kalau tidak malah membuat hati tidak enak malah galau dilepaskan saja ditinggalkan saja enggak perlu dipikirin enggak perlu dibahas juga nah jadi dari apa yang saya amati saya alami dan saya hadapi dengan klien ketika kita punya goal tanpa kita sadari kita mempersiapkan diri mencapai goal kita melakukan banyak hal untuk mendekati goal kita dan sadar tidak sadar usaha kita mencapai goal itu menjadi gaya hidup kita ya Pak ya kalau kita misalnya mau ke Bali gitu kita udah mikirin nih mau kulinernya apa dan apa mungkin kita akan cari di sosial media mana yang lagi booming apa segala macam itu kan menjadi persiapan-persiapan itu menjadi perilaku kita sehari-hari yang lama-lama akan menjadi gaya hidup kita contohnya goal ketika akan persiapan mau lari 40 kilo udah pasti latihan setiap hari latihan fisik dan itu menjadi gaya hidupnya kita tanpa kita sadari jadi sebenarnya goal itu titik yang mau kita tuju tetapi usaha kita untuk kesana cara kita untuk kesana strategi kita untuk mencapai tujuannya kita itulah yang menjadi gaya hidup kita itulah yang menjadi aktivitas kita sehari-hari nah ini yang saya mau ngajak teman-teman sama-sama merenungkan merenungkannya bagaimana banyak sekali orang-orang yang tanpa sadar memegang kuat goalnya tapi lupa bahwa apa yang dilakukan dalam dalam usahanya mencapai goal itu membentuk dirinya membentuk karakternya dan membentuk gaya hidupnya contohnya ya contohnya saya kasih contohnya kalau saya mau jadi orang kaya misalnya karena targetnya tinggi karena targetnya tinggi maka mengusahakan segala macam cara untuk jadi orang kaya yang seperti ada di gambarannya tiap orang punya gambaran kaya masing-masing ya sampai misalnya tidak punya waktu untuk anak tidak punya waktu untuk istri bahkan tidak menjaga kesehatan ketika dia sudah cap sampai di goalnya mencapai ke KN tertentu tapi dia kehilangan banyak hal saya bukan bilang itu tidak boleh atau bilang itu tidak benar ini adalah pilihan makanya saya mengajak kita renungkan bersama saya akan pakai contoh-contoh kasus di klien saya untuk memberikan inspirasi saya tidak akan sebutkan namanya misalnya begini oke goal saya adalah kumpulin uang ke luar negeri ibu oke kumpulin uang ke luar negeri karena anaknya banyak 40 biaya kita mau jalan-jalan ke Eropa kapan mau jalan ke Eropanya mau ke Eropanya katakanlah satu tahun lagi satu tahun ini hemat menabung eh di tengah jalan mertua sakit dong ya butuh biaya besar ketika kita butuh biaya besar terpaksa pakai uang tabungan yang awalnya mau kita pakai untuk berlibur karena kita terlalu pegang kuat tujuannya kita gak mau gak bisa ini kan uang liburan kan kita sudah rencanai kita sudah janji sama anak-anak segala macam itu bukan salah tetapi begitu kita pegang kuat tujuannya kita kita bertengkar dengan pasangan hubungannya kita jelek karena yang satu kan mertua bagi kita yang satunya ibunya atau bapaknya perlu menggunakan uang ini nah itu yang perlu kita renungkan seringkali kalau kita terlalu pegang kuat tujuan kita tidak fleksibel di caranya kita tidak fleksibel di waktu sampai di tujuan kadang-kadang kita lupa bahwa sesuatu itu menjadi karakter dan gaya hidup kita dan bahkan mengorbankan hal yang penting sebenarnya yang sebelumnya kita perjuangkan mati-matian maksud saya apa perjuangkan mati-matian salah satu contoh yang lain seorang klien yang latar belakangnya adalah penuh trauma dan penuh perjalanan hidupnya luar biasa bagaimana dia punya trauma dengan ibunya kemudian dia bisa keluar dari trauma itu dan dia dengan susah payah membangun relasi yang harmonis dengan suami dan anaknya sampai di titik tertentu udah oke hubungannya sudah oke anaknya gak benar-benar seperti yang diharapkan tapi kemampuannya si klien saya ini berhadapan dengan anak dan suaminya sudah sangat-sangat jauh sampai di titik tertentu karena sudah merasa oke dia ingin bekerja bagus dong ingin bekerja alasan bekerjanya karena ingin membantu suami takutnya apa kalau nanti saya gak kerja bu terus suami meninggal atau apa gimana kan gimana itu alasannya kekhawatirannya dia nah mulailah belajar bekerja ketika bekerja ternyata tekanan pekerjaan itu membuat dia stres stres dalam artian begitu ada pekerjaan dia tegang stres mulailah hubungan dengan anak dan suaminya kembali tidak kembali tetapi membuat dia sumbunya lebih pendek dari sana diketahui bahwa tidak semua ketraumanya dengan ibunya bersih clear masih ada yang bisa memicu dia secara emosi dengan cepat jadi gimana bu pertanyaan saya di klien saya kejadiannya adalah dia menyadari bahwa bekerja itu bukanlah hal yang utama itu karena kekhawatirannya dia kalau ada apa-apa nah kebijaksanaan yang terbangun waktu itu adalah saya dan dan dia setakat bukan tidak boleh bekerja bekerja diletakkan sebagai tujuan yang tidak ada jangka waktunya kenapa untuk dia ya untuk kasusnya dia ini selama ini dia sudah bertahun-tahun mengusahakan dirinya berada di kondisi yang stabil secara emosi dan mental agar punya relasi yang baik dengan suami dan anaknya kemudian di tahun ini punya keinginan punya goal untuk bekerja kalau dia pegang kuat goal bekerjanya karena kekhawatirannya dia akan ditinggalkan suami dan nanti gimana ekonominya maka apa yang dia perjuangkan selama bertahun-tahun ini bisa kembali rusak paham maksud saya ya nah jadi boleh bekerja di tengah di tengah jalan ketika kita kejar goalnya untuk bekerja ingat jangan sampai apa yang sudah dibangun dengan susah payah ini ini dihancurkan kembali dengan sebuah goal yang belum tentu dia butuhkan belum tentu dia butuhkan apa karena kan keinginan bekerja itu untuk memenuhi kekhawatiran dia seandainya pasangannya dia ada apa-apa atau dia harus tinggal sendiri anaknya masih kecil bagaimana asuransi sudah punya ini sudah punya tapi dia masih punya kekhawatiran apakah terjadi saat ini tidak jadi itu salah satu contoh kasus cerita yang lain misalnya oke tadi saya pakai contohnya lari ya saya pakai contohnya WD lari kita mau lari nih 40 kilo latihan terus suatu hari badannya drop apa yang terjadi karena banyak pekerjaan dan segala macam badannya drop ketika badan drop adalah indikator badan minta istirahat tapi kalau gue istirahat nih gak keburu nih kejar nih targetnya masih latihan masih turun berat badan sekian lemaknya harus berkurang baru bisa lari dengan fit dan segala macamnya badannya sudah bilang minta istirahat kalau kita paksain turun latihan mungkin badannya malah hambruk toh goalnya juga tidak akan tercapai ya nah itu yang saya ingin mengajak teman-teman merenungkan silahkan punya goal apapun silahkan memegang goal sebagai sebuah titik tempat kondisi tujuan yang mau kita capai silahkan nah dalam usaha dalam strategi kita mencapai goal tolong fleksibel fleksibel dengan caranya fleksibel dengan waktunya ya ketika kita terlalu kaku pegang biasanya itu kita akan mengorbankan beberapa hal yang malah tidak membawa kita kepada tujuan nah saya akan berhenti dulu disini semoga teman-teman bisa mencerna dan saya akan buka pertanyaan kalau ada yang bertanya oke mau dari ibu lulu goalnya mau beresin laporan keuangan pribadi supaya gak acak-acakan semoga berhasil ibu dan semoga berjalan lancar selama beresin laporan keuangan pribadi gak acak-acakan semoga tetap bisa dengan emosi yang stabil gak marah-marah sama anak gak marah-marah suami gitu ya misalnya gara-gara laporan keuangan itu contoh-contohnya goalnya pengen langsing diet mati-matian terus karena diet mati-matian emosinya up and down anak yang kena lah suami yang kena lah orang tua yang kena lah mertua yang kena relasi dengan pasangan jadi gak bagus gitu ya dia itu yang harus kita renungkan dan pertimbangkan sekali lagi bukan tidak boleh silahkan yang perlu kita renungkan itu tadi cara kita mencapai goal strategi yang kita tetapkan untuk mencapai goal kita yang kita jalani sampai kita mencapai goal itu itu akan menjadi karakternya kita akan menjadi gaya hidup kita akan menjadi kegiatannya kita sehari-hari ya oke saya gak tau nih ya gak ada yang bertanya terpesona atau tidak paham atau lagi merenung atau apa ini hai cc sayang hai rin dirimu ada di kota mana ada di jakarta oke miss you miss you miss you too oke nah kalau tidak ada yang bertanya saya akan lanjut bu kalau saya gak punya goal gimana sebenarnya saya gak percaya orang itu gak punya goal gak percaya dalam arti begini kita itu pasti punya goal mau kita akuin atau tidak kita akui hanya itu kenapa begitu karena dari kecil kita sudah terbiasa kita sudah punya kebiasaan kita punya habit yang sangat kuat apa-apa itu ada tujuannya apa-apa itu ada targetnya paling gak waktu sekolah mesti naik kelas ada nilai makan mesti abis ya kan makan gak boleh gak abis makan abis itu kan sebuah goal yang kecil nah kalaupun kita gak punya goal biar tidak kita akui sebagai sebuah goal misalnya nih siapa yang disini yang gak punya goal tapi di hati kecilnya di hati kecilnya saya pengen hidup sehat pengen badannya sehat atau pengen jalan ke luar negeri atau kau pengen bebas finansial atau kau pengen apa apa karena sebenarnya itu goal yang belum kita akui atau belum kita sadari sekecil apapun kita pasti punya goal ya jadi bagi teman-teman yang merasa kok saya gak tau ya bu mau buat goal apa mulai dari hal yang kita inginkan sekecil apapun ada beberapa orang yang tidak terbiasa membuat goal misalnya ibu rumah tangga dan segala macamnya yang tidak biasa buat goal terus apa ya goal ku tahun ini ya sebenarnya tidak punya goal tidak apa-apa juga karena kalau Anda baik-baik saja sampai umur 40 tahun Anda baik-baik saja menjadi ibu rumah tangga dan tidak punya goal maka saya sangat yakin Anda juga akan baik-baik saja seterusnya sudah 40 tahun gak punya goal juga baik-baik saja kok misalnya ya jadi gak perlu bingung tapi yang ingin saya katakan adalah biasanya setiap orang itu punya goal cuman tidak ditetapkan sebagai goal atau tidak diakui karena dianggap udah biasa pengen sehat ya udah biasa lah semua orang pengen sehat ya kan gitu kepengen bahagia ya semua orang juga pasti pengen bahagia lah kepengen anak-anak hidup apa sekolahnya dengan baik itu kan udah biasa lah jadi gak kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah goal atau kepengen punya relasi yang baik dengan orang tua karena relasinya kita dengan orang tua gak jelek-jelek amat juga jadi ya kita tidak merasa itu sebuah goal nah gimana kalau kita tidak tahu apa goal kita bisa dibalik bisa dibalik maksudnya dibalik bagaimana Bu kalau tadi kan saya bilang ketika kita punya goal goal ini adalah arah caranya kita mencapai goal ini strateginya kita menjadi hal yang kita lakukan sehari-hari menjadi gaya hidup kita menjadi karakter kita ya kan jadi kalau kita mau balik gini caranya kalau kita bingung goalnya kita apa coba cek apa yang kita lakukan sehari-hari tindakan kita sehari-hari ini membawa kita ke arah mana tanpa sadar itu goalnya kita sebenarnya karena apapun yang Anda lakukan apapun yang Anda lakukan pasti akan membawa Anda ke sebuah titik atau kondisi tertentu ya kan artinya titik atau kondisi tertentu itu adalah sebuah goal yang Anda mau atau yang Anda tuju walaupun Anda tidak mengakui bahwa itu yang Anda mau atau Anda tidak menyadari bahwa itu yang Anda mau tetapi apapun yang Anda lakukan pasti membawa Anda ke sebuah titik tertentu yang menjadi tujuan Anda nantinya mau Anda tetapkan atau Anda tidak tetapkan oke saya buka pertanyaan dulu ya dari Yesi cara membuat goal yang baik gimana ya Bu apakah ada syaratnya saya tidak tahu apa yang Yesi maksud kalau misalnya cara membuat goal yang baik sudah tahu nggak goalnya apa kalau maksudnya gini karena ini kan cara membuat goal yang baik katakanlah saya tahu goal saya saya tidak mau miskin ada teori yang mengatakan jangan mengatakan kata tidak jadi cara buat goalnya bukan saya tidak mau miskin tapi oh saya mau punya uang sekian saya mau punya rumah saya mau punya ini nah itu kan cara membuat goal yang baik agar kita mudah mengafirmasi diri kita untuk mencapainya yang sekarang Yesi tanyakan ini apanya jadi kalau sudah tahu goalnya tapi tidak tahu bagaimana menyusunnya menjadi sebuah goal itu ya kita bisa pakai ilmu-ilmu NLP ilmu-ilmu pikiran nah tetapi kalau kita tidak tahu apa goalnya itu berbeda lagi gitu jadi yang dimaksud dengan goal yang baik yang bagaimananya ya caranya Bu sudah tahu goalnya apa nah caranya itu yang pertama gunakan kalimat positif ya dan guna apa bayangkan imajinasikan keluarkan dengan kata-kata apa yang kamu inginkan bukan yang tidak diinginkan maksudnya apa kan misalnya gini jangan sampai suami saya selingkuh misalnya nah kalau kita tidak mau suami saya selingkuh artinya kita mau apa saya mau suami saya setia hanya kepada saya saya mau suami saya itu menjadi figur yang baik untuk anak-anak figur ayah yang baik untuk anak-anak saya mau suami saya itu misalnya apa gitu jadi yang kita sebutin yang kita bayangkan yang kita katakan yang kita imajinasikan yang kita rasakan adalah kondisi yang kita inginkan bukan kondisi yang kita tidak inginkan kenapa mau kaya aduh aduh aku gak mau anak-anak kelaparan misalnya aku gak mau anak-anak sampai gak bisa sekolah oke itu kaliman negatif kan nah positifnya apa ini salah satu cara ya kalau mau dibilang nah yang kedua cara membuat guli yang baik salah satunya adalah ketika kita bisa terintegrasi dengan gul itu secara energi maksudnya apa secara energi ketika kita membayangkan gulnya yang sudah positif ketika kita mengimajinasikannya ketika kita membayangkan kita sampai di sana secara energi itu kita merasa nyaman tenang kita tahu kita layak mendapatkannya nah itu gul yang baik buat kita ya saya menggunakan bahasa saya menggunakan istilah secara energi kita terintegrasi dengan sangat baik dengan gul yang kita tetapkan sebagai gul semoga menjawab ya 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 bu makasih harusnya itu mudah dilakukan harusnya semoga masih bisa dilakukan di awal tahun ini oke baru baru saya mau ngomong ada yang bertanya bu kalau gulnya tidak membuat happy apa berarti ada yang salah dari gulnya bisa ya bisa tidak pak ya gini tidak happy itu kadang-kadang memang bukan itu yang kita perlukan atau kita inginkan dalam hidup tapi kita maksa atau sebenarnya kita tidak happy karena kita takut atau khawatir kita tidak sampai di sana jadi ada perasaan merasaan tidak layak ada perasaan takut atau dengan bahasa yang bisa disamakan adalah jangan-jangan kita masih dipengaruhi traumanya kita jadi perasaan tidak nyaman itu harus bapak cek apakah itu dari gulnya atau dari ketakutan atau dari program yang salah nah kalau bapak tanya apakah gul yang tidak membuat happy artinya ada yang salah saya tidak menggunakan kata salah atau benar lebih tepatnya gini coba cek apakah gul itu memang yang bapak butuhkan tidak semua gul yang kita buat itu gul yang kita butuhkan ada beberapa gul yang kita inginkan tapi kita tidak butuh jadi kalau dari gulnya biasanya tidak membuat happy karena bukan itu yang bapak butuhkan tapi kalau tidak happy karena terpengaruh oleh program masa lalu terpengaruh dengan traumanya kita bukan gulnya ada sesuatu dari strategi atau usaha yang akan kita lakukan ini yang membuat kita tidak happy bukan gulnya jadi bapak harus cek mana yang membuat tidak happy semoga menjawab ya pak bagi saya pribadi tidak ada gul yang salah tidak ada gul 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 itu adalah arah suatu titik suatu kondisi suatu tempat yang akan kita tuju yang menjadi arah hidup kita yang kita tentukan sebagai arah buat hidup kita gitu jadi semoga itu mau menjawab ya pak Julius tidak ada gul yang salah itu pilihan buat kita saya sih mengatakannya begini salah gak kalau saya mau ke Bali salah kalau saya mau ke Jakarta salah kalau saya mau ke Semarang tidak ada yang salah tapi itu tadi itu pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya semoga menjawab ya pak dari pak yuli lanjutannya energinya saya rasanya tidak terintegrasi dengan gulnya ya itu pak ketika bapak energinya tidak tidak terintegrasi dengan gulnya yang harus bapak cek itu yang membuat tidak terintegrasi energinya apa gulnya atau bapak punya ketakutan atau masih punya program masa lalu yang merasa bahwa eh gak bisa kesana loh bukan ini loh itu harus dicek kalau kalau misalnya bapak merasa gini gul itu tidak membuat bapak happy merasa energinya tidak terintegrasi dengan gulnya bapak tapi gul itu penting gul itu yang bapak butuhkan contohnya sebentar saya di telefon orang yang ngotong contohnya kalau misalnya bapak harus bekerja di sebuah tempat ini saya memberikan contoh ya tempat dimana tempat itu bapak gak suka segala macem bapak tidak suka tapi untuk sementara waktu ini itu satu-satunya itu satu-satunya yang bisa bapak lakukan agar keluarga bapak bisa hidup kok gak enak ya misalnya punya gul disini ya nah jadi kalau misalnya bapak energinya tidak terintegrasi dengan dua gul bapak punya pilihan mengganti gulnya atau bapak mengganti energinya bapak bisa dipahami pak ya kita bisa mengganti energi kita untuk selalu dengan gulnya kita kalau itu memang benar-benar penting dan itu pilihan ya oke saya mau cek lagi dia pertanyaan bingung gak sih saya sering dikomplain soalnya bahasanya Bu Eli terlalu dalam saya bingung dia mau gimana selamat merenungkan jadi ya teman-teman tidak ada yang salah dengan gul tidak ada juga gul yang baik atau jelek tidak ada yang ada adalah apapun gul yang Anda tentukan itu adalah sebuah pilihan sebuah apa ya kebebasan untuk memilih ketika Anda sudah menentukan pilihan dan ternyata Anda merasa tidak happy tidak selaras nah coba cek seberapa penting gul itu Anda pegang kuat-kuat seberapa penting gul itu harus Anda capai kalau penting ubah strateginya ubah energi Anda untuk sementara waktu ini agar bisa selaras dengan gulnya karena Anda butuh tetapi kalau misalnya gulnya Anda seperti yang saya ceritakan tentang klien saya tadi gul itu tidak terlalu penting dicapai oke gak dicapai juga gak apa-apa tapi saya pengen Bu contohnya liburan ke luar negeri gitu ya nah ketika itu tidak terlalu penting dan tidak merubah tidak membuat hidup Anda menjadi lebih buruk kalau itu tidak terjadi dan ternyata ketika Anda meletakkan itu sebagai gul Anda tidak happy dan secara energi juga Anda tidak merasa selaras dengan gulnya saya akan bertanya kenapa Anda tidak mengganti gul atau yang gul yang Anda tetapkan juga tidak membuat Anda happy dan kalaupun tidak tercapai juga tidak membuat hidup Anda lebih buruk kenapa Anda tidak ganti gul jadi saya tidak meminta Anda mengganti gul kalau tidak selas dengan energinya tidak cek dulu seberapa penting gul itu buat Anda kalau penting perjuangkan pertahankan lakukan segala macam cara untuk sampai ke sana kalau itu memang penting banget buat hidup Anda dan itu memang yang Anda butuhkan tapi kalau tidak pikirkan ulang oke terima kasih Pak Hartono untuk bisa memahami oke katanya ingat begini gak apa-apa bikin bingung juga bagus jadinya masih dipikirin setelah sum selesai ada PR ada yang suka punya PR kalau gitu Pak Julius maaf Ibu saya belum paham dengan mengganti energi mengganti energi itu banyak cara contoh yang paling gampang ketika kita sedang malas kita mau bersantai-santai kita sedang malas tapi kita membutuhkan energi yang aktif mau tidak mau kita harus memaksa badan kita untuk bergerak agar kita punya energi yang aktif mungkin aktifnya bukan di pekerjaan tapi kita tahu bahwa kita perlu kreativitas kita perlu aktif di pikiran cuman ya karena untuk aktif di pikiran agar energinya bisa bekerja dengan kreatif kita harus mengaktifkan energi badan kita juga mau itu olahraga mau itu mau memanaskan dengan cara apapun silahkan itu salah satu contoh saya tidak bisa mengatakan ke bapak spesifik karena saya tidak paham juga yang dimaksud bapak goalnya apa dan kondisi energinya bapak sekarang seperti apa tetapi mengganti energi itu kita punya pilihan kita punya pilihan untuk menggunakan energi badan kita contoh contoh ya pak beberapa orang memilih gaya hidup dengan vegetarian ketika kita memilih gaya hidup vegetarian pasti badan kita menghasilkan energi yang berbeda dibandingkan dengan kita tidak vegetarian oke nah ada beberapa orang yang memilih olahraganya lari ada beberapa orang yang memilih olahraganya adalah yoga itu juga energinya berbeda gitu kan pak nah jadi ketika bapak mau mengganti energinya bapak saya perlu tahu dulu goalnya bapak apa bagaimana cara menyelaraskannya misalnya goal yang bapak mau tempuh adalah bapak bermainnya di forex goalnya ya di forex dengan goal misalnya saya mau punya goal ini kebetulan kemarin salah satu goalnya adalah bagaimana punya adi tanah duduk meditasi setiap hari minimal satu jam adi tanah itu adalah tekat kuat dan semangat nah ini kan dua goal yang berbeda pasti energinya juga berbeda itu maksudnya jadi saya mengganti energi itu lebih pada bapak juga harus tahu ketika goalnya bapak itu membutuhkan misalnya energinya butuhnya semangat butuhnya ritme kerja yang tinggi butuhnya kreativitas itu kan juga energi atau sebenarnya malah butuhnya tempat yang tenang yang sepi itu kan berbeda semoga bisa dipahami oke nah ada yang mau sharing atau mau bertanya saya lebih senang kalau ada yang tanya daripada saya menjelaskan dan saya tidak tahu apakah Anda mengerti oke baik Bu ini sudah ada satu pertanyaan lagi dari Pak Adi Bu bagaimana cara agar cepat dan efektif untuk mencapai goal cara cepat mencapai goal pastikan goalnya Bapak butuh benar-benar benar-benar Bapak butuh bukan cuma sekedar ingin ya itu setelah Bapak tahu bahwa itu goalnya Bapak butuh cari alasan cari strategi cari cara yang paling efektif untuk memicu diri kita maksudnya apa orang itu kan punya cara bermacam-macam ya ada orang yang butuh punishment untuk mencapai goalnya kalau gak ada punishment dia gak bergerak ada yang butuh reward itu kalau mau dibilang cara yang efektif secara-cara-cara yang bisa kita lakukan kalau itu kalau kita butuh punishment maka kita buat punishment untuk diri kita sendiri contohnya kalau kita ngomong di pekerjaan misalnya saya profesinya sebagai sales dikasih komisi komisi gede ada tapi di titik tertentu di titik aman begitu sudah di titik aman dia tidak bergerak lagi mau komisi sebesar apapun dia tidak bergerak tetapi sebelum sampai titik aman wah dia kerjanya luar biasa rajin luar biasa karena ternyata cara yang paling efektif untuk dia mencapai goal itu adalah punishment ketakutannya dia kalau tidak sampai goal dia akan dipecat misalnya itu maka cara itu akan efektif untuk dia nah ada beberapa orang yang efektifnya dengan reward dia tidak takut dipecat dia akan kejar mana yang rewardnya paling gede paling besar kalau Bapak mau bilang bagaimana cara yang paling efektif Bapak harus kenal kepribadiannya Bapak setelah Bapak setelah goal yang memang Bapak buat itu memang yang memang Bapak butuhkan setelah itu kenali diri Bapak sendiri bagaimana cara kerja Bapak secara pikiran secara emosi dari situ bisa ditemukan cara yang efektif karena karakter orang berbeda-beda itu kita ngomong secara karakter nah yang tadi yang saya katakan kalau Bapak bisa terintegrasi dengan baik dengan energi goalnya Bapak itu juga akan sangat membantu cara mengintegrasikan energi itu yang paling gampang yang bisa dilakukan sendiri adalah bayangkan rasakan dengarkan ketika Bapak bisa sampai di goal itu apa yang Bapak rasakan sensasi di badannya emosinya semuanya kalau itu membuat Bapak happy membuat Bapak semakin berenergi membuat Bapak semakin bersemangat membuat Bapak feel good merasa sangat nyaman itu namanya terintegrasi dengan baik kalau goal yang dimaksud goal yang diinginkan maksudnya Bapak kalau goal yang dimaksud itu goal yang diinginkan bukan dibutuhkan apakah begitu Pak betul oke saya mau ambil contohnya saya mau ambil contohnya siapa ya ini ini saya ambil contoh misalnya nih properti dulu ketika kita belum punya properti belum punya rumah kita punya goal harus punya rumah itu kebutuhan karena kalau nggak punya rumah anak-anak bagaimana saya nggak suka setiap tahun pindah-pindah kontrak dan ketika istri saya kalau pindah kontrak terus itu dia insecure rasa tidak amannya itu tinggi jadi saya butuh punya rumah itu namanya kebutuhan sampai satu titik Bapak sudah punya rumah satu ya pekerjaan bagus income semua bagus oke sekarang saya mau punya rumah kos agar saya bisa punya passive income udah tujuannya passive income udah punya rumah kos satu yang bisa mencukupi semuanya mau punya rumah kos dua tiga empat dan lima itu keinginan Pak bukan kebutuhan gambarannya seperti itu Pak tidak ada yang salah dengan keinginan tidak ada yang salah ketika Bapak punya goal atas dasar keinginan pastikan juga keinginan itu punya emosi yang tinggi punya emosi dikenapa itu harus Bapak capai itu akan membantu Bapak mencapai goal karena kalau tidak ada dasar emosinya biasanya kita males-malesan mau capainya kalau Bapak ingin membedakan mana yang dibutuhkan mana yang diinginkan itu Pak biasanya kalau keinginan itu ketika tidak dicapai pun atau ketika tidak tercapai hidupnya kita tidak lebih buruk nah itu salah satu bentuk goal yang kita inginkan bukan kita butuhkan indikator yang lain adalah kalau goal itu kita butuhkan contohnya adalah kita merasa kalau kita tidak sampai di sana itu kita sangat menderita itu kita butuh kalau saya bilang tadi rumah kos yang tadi saya kasih contoh secara keuangan itu kan jadi keinginan ya kan tetapi di level yang berbeda ketika seseorang tidak punya kos 10 dia akan menderita dia akan stress bisa saja itu levelnya kebutuhan buat dia bukan keinginan karena ketika itu tidak tercapai maka hidupnya dia akan menderita hidupnya dia lebih buruk dari kondisi sekarang misalnya ya itu jadi kebutuhan jadi tiap orang tidak sama ya jangan disamakan contohnya begini bagi seseorang punya uang 1 juta sudah cukup 2 juta akan jadi kebutuhan tapi untuk orang lain punya 1M juga kebutuhan bukan keinginan ya jadi contoh saya tentang rumah tadi dan tentang properti tadi jangan dijadikan patoan bahwa oke berarti kalau saya sudah punya rumah satu berarti yang lain keinginan tidak tiap orang punya dasar masing-masing punya standar yang berbeda akan keinginan dan kebutuhan kalau Bapak mau merenung dan duduk diam dan mau jujur ke dalam diri Bapak Bapak akan tahu sendiri kok mana batas keinginan dan mana batas kebutuhan semoga membantu ya Pak semoga menjawab mungkin ada yang tanya lagi nih oke Weli mungkin saya ada satu pertanyaan lagi Bu apabila goalnya itu sudah tercapai Bu apakah kita harus memiliki goal lain yang harus kita tuju tidak ada kata harus balik lagi kalau kita merasa nyaman di sana dan hidupnya kita baik-baik saja boleh gak saya gak punya goal Bu saya mau tetap di sini silahkan tapi kalau kita punya kebutuhan pertumbuhan secara spiritual misalnya saya punya kebutuhan pertumbuhan secara mental dan goal membuat goal baru adalah sebuah alat bantu agar saya bertumbuh secara mental ya itu ya kita perlu buat goal karena disitu jadi kebutuhan cuman kebutuhannya bukan di goalnya goalnya sekarang menjadi alat bantu karena dengan punya goal yang perlu saya capai saya akan bertumbuh secara mental kebutuhan saya adalah pertumbuhan mentalnya maka ketika buat goal baru pastikan itu memenuhi kebutuhan pertumbuhan mental yang dibutuhkan misalnya kebutuhan saya itu melatih kesabaran saya itu butuh ya buat goal yang bisa ke situ jadi goalnya sebagai alat bantu semoga menjawab terima kasih Bu Eli bagi sahabat pembelajar yang masih ingin bertanya silahkan kalau tidak ada saya langsung kesimpulan oke kalau tidak ada silahkan Bu Eli ya kalau tidak ada saya kesimpulan ya jadi seperti yang sudah kita bicarakan silahkan Anda punya goal apa saja goal itu adalah pilihan dan setiap pilihan punya konsekuensi ketika Anda mau mencapai goal itu Anda pasti menentukan strategi tertentu setiap orang juga unik punya strateginya masing-masing punya cara tertentu untuk mencapai goal yang perlu direnungkan yang perlu diingat cara mana yang Anda pilih strategi mana yang Anda tetapkan itu akan menjadi karakter Anda itu akan menjadi gaya hidup Anda itu akan menjadi pola hidup yang Anda jalani selama Anda belum sampai ke goalnya Anda ya dan itu akan menjadi hidup Anda sebenarnya bukan goalnya apa yang Anda lakukan sehari-hari strategi Anda itulah hidup Anda jadi dengan begitu perlu direnungkan perlu dipikirkan strategi mana yang mau Anda ambil cara mana yang mau Anda ambil tolong fleksibel ketika Anda mau jadi ibu yang terbaik untuk anak Anda ibu yang baik apa harus ini harus ini harus ini wah banyak sekali harusnya semakin banyak harusnya semakin tegang semakin tidak sabar sama anak misalnya jadi ya nah fleksibel di cara fleksibel dengan waktu untuk sampai ke goal dengan begitu ketika dengan Anda bisa fleksibel semoga saya juga berharap kualitas hidup Anda dalam menjalani strategi untuk mencapai goal itu jauh lebih baik kesimpulannya itu semoga malam ini bisa memberikan inspirasi kalau katanya ingat punya PR untuk dipikirkan dan direnungkan dan apapun goal Anda tidak ada yang salah goal itu adalah pilihan tidak ada yang salah dengan goalnya saya lebih menghimbau tetapkan goal sesuka-suka Anda pilihlah dengan baik strategi dan cara untuk mencapainya karena itu yang akan menjadi di hidup Anda bukan goalnya terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa sekali Bu Eli pencerahan dan juga inspirasinya hari ini terima kasih juga sebab pembelajar karena telah hadir di tengah-tengah kita tidak terasa ternyata waktunya sudah habis tidak terasa ya mungkin nanti mungkin nanti kita akan langsung berjumpa lagi di pertemuan berikutnya terima kasih sekali Bu Eli atas pencerahannya dan terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir di sini dan jangan lupa Bu Eli dan juga sahabat pembelajar kita akan jumpa lagi di lain waktu semoga sehat selalu saya Jessica dan beserta tim IB mohon undur diri terima kasih banyak kita jumpa lagi di lain waktu dan sahabat pembelajar boleh untuk buka micnya kita ucapkan terima kasih kepada Bu Eli terima kasih sampai jumpa saya sekolah yang mengumumkan ya untuk Januari ini mohon maaf saya tidak akan membuat sesi lagi sampai tanggal 9 Februari karena Januari ini adalah waktu saya retret jadi saya masuk ke retret nanti kita ketemu di 9 Februari yang mau ketemu mau ikut live IG saya akan ada di live IG di balik usada 5 menit lagi oke terima kasih semuanya terima kasih Weli terima kasih terima kasih terima kasih semuanya Terima kasih.